Halo, Sobat TV Tutorial Hari ini saya akan sharing cara sinkronisasi OneDrive dan Google Drive Simak, sampai selesai Oke, mungkin teman-teman punya akun Google Drive dan OneDrive yang ingin disinkronkan, nah fungsinya sinkronisasi yaitu teman-teman bisa sharing file antar cloud seperti ini, nah antar cloud misalnya dari Google Drive ke OneDrive, nah teman-teman bisa mengkombinasikan, artinya teman-teman akan mendapat tambahan penyimpanan nah misalnya disini di Google Drive, teman-teman dapat 15GB, kemudian di OneDrive 5GB, nah kalau di total teman-teman punya 20GB tambahan, ini baru dari apa namanya, 2 akun, nah kalau teman-teman punya beberapa akun, teman-teman akan punya lebih banyak penyimpanan seperti itu ya, oke caranya gimana, teman-teman langsung aja masuk ke mode cloud seperti ini, nah kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa cari di Google langsung ketik aja seperti ini nah teman-teman nanti pilih yang ini mode cloud nah untuk pendaftaran dan lain-lain kemudian menambahkan cloudnya disini seperti apa, teman-teman bisa lihat disini, yaitu di playlist saya, jadi teman-teman masuk ke akun saya, kemudian ke playlist seputar Google Drive nah disini saya ada apa namanya tutorial ini, OneDrive dan Google Drive transfer file OneDrive ke Google Drive, nah teman-teman bisa ikuti cara disini, nah mungkin nanti saya pin ya, ini linknya di kolom komentar, teman-teman bisa langsung klik dari link situ yang berikutnya, setelah teman-teman menambahkan cloudnya, nah ini Google Drive sama OneDrive teman-teman tinggal pilih disini ada pilihan cloud sync atau sinkronisasi ya, kalau di bahasa Indonesia kan teman-teman tinggal klik saja disini di sini, nah kemudian disini from to, nah karena saya pinginnya sinkronisasi dari Google Drive ke OneDrive, nah saya pilih disini from Google Drive disini, kemudian ok, nah kemudian yang disini klik saja, kemudian pilih OneDrive ini, nah sebenarnya teman-teman bisa pilih bukan satu drive ya, bisa pilih per folder juga bisa nah karena saya pingin semuanya saya taruh di luar juga ok, kemudian teman-teman juga bisa memilih schedule, nah teman-teman bisa memilih schedule, misalnya mau disinkronisasi tiap hari biar gak lupa teman-teman bisa klik disini kemudian, nah ini ada daily ada weekly, monthly misalnya teman-teman pinginnya weekly, misalnya kemudian tiap hari akhir pekan ya, misalnya sabtu, jamnya misalnya jam 12 gitu ya ini teman-teman tinggal ganti aja kemudian save kemudian disini juga ada option nah optionnya ini misalnya di email ini kalau teman-teman ingin ngirim email notifikasi ketika sinkronisasinya selesai saya pilih aja jadi tiap sinkronisasi nanti ada notifikasi jadi kita tahu bahwa notifikasi, eh, sinkronisasinya sudah selesai seperti itu oke kemudian kita save oke, kemudian tas ini hanya ini aja ya hanya node teman-teman bisa ganti aja misalnya sinkronisasi 1 gitu misalnya ya kita centang nah ini sudah selesai jadi setelah itu teman-teman pilih etas only ini ada beberapa etas yang sinkronal kita pilih ini aja etas dan sinkronisasi seperti ini oke nah ini masih proses ya jadi di tas list ini ada tulisannya sink 1 seperti yang kita tulis tadi kemudian ini kemudian ini proses sinkronisasi sudah 83% kita tunggu sampai 100% oke disini ada keterangan filler ya jadi mungkin ada salah satu file yang tidak bisa disinkronisasi tapi kita coba sekarang cek di one drive nya atau artinya cloud tujuannya nah disini sudah ada foto baru file foto baru kemudian raw material youtube dimana 2 folder ini yang folder tanpa nama ini juga dimana 3 folder ini adalah folder yang berasal dari google drive nah kita cek disini nah disini ada raw material foto baru dan folder tanpa nama mungkin yang error ini yaitu ide youtube karena ide youtube ini adalah apa namanya shortcut shortcut yang dibikin oleh sistem google drive ini wajar yang penting file utamanya sudah tersinkronisasi kita coba klik disini sesuai jadi disini ada apa namanya filenya sesuai kita coba buka tadi foto terbaru ya nah ini juga sama nah teman teman bisa lihat ini sama oke terbukti berhasil ya jadi teman teman bila ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai selesai oke salam selamat menikmati